Aku sudah tak tahan lagi Luar kokoan Sudah mas, sudah dikatakan mas Waduh, ngomong Oke, langsung masuk aja ya Halo, kembali lagi di rumah drone Sudah lama kita gak ketemu ya guys Oke, kali ini Ada yang kurang ya Oke, bajunya Saya ganti baju dulu ya Baju rumah drone Nah, gini kan enak Sudah pakai baju rumah drone Kalau buat kalian Yang pengen baju rumah drone Bisa mampir ke rumah drone ya Nanti kita kasih kaos Bagus baju rumah drone Oke, langsung ke topik saja ya Tadi siang kita buat Q&A Di Instagram rumah drone Awalnya kita mau bales di Instagram Cuman karena banyak Dan menurut saya itu Takutnya informasi yang kita sampaikan ke kalian Itu kurang maksimal ya guys Dan takutnya itu banyak miss Miss, 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 miss Mispersepsi Atau perbedaan penerimaan informasi Begitu Maka kita putuskan untuk menjawabnya Melalui video-video ini Oke, langsung saja Kita bacakan Apa aja pertanyaan-pertanyaannya Yang di Instagram Yang kita terima tadi Buat kalian yang belum follow Instagram rumah drone Silahkan di follow dulu ya Instagram rumah drone Di situ kita ada postingan Ada tips dan trik Untuk cara perawatan drone Dan kerusakan-kerusakan drone Yang pada umumnya Dan juga tentunya Kita akan selalu mengadakan Q&A Yang akan kita jawab Melalui video-video Di YouTube rumah drone Atau di channel rumah drone Oke, langsung kita jawab ya guys Mulai dari yang pertama Ini dari Instagramnya Mas Zaki R R S A Mas Zaki Oke, pertanyaannya Apakah kondisi Baterai yang sedikit kembung Masih aman kah Digunakan Kapan Batas Tidak amannya Oke guys Ini pertanyaan umum Dan ini kalau misalkan kita tidak tahu Ini akan menghasilkan Fatal ya Kerusakan fatal pada drone kita Tentunya baterai itu Salah satu sumber daya Yang sumber Satu-satunya Yang dipunya oleh drone Kalau misalkan dia drop Maka akan berakibat fatal Apalagi kalau kita Waktu terbang di atas Oke, seharusnya Pada kondisi Baterai lipo Itu kita tidak boleh kembung Dan kalau misalkan kembung Itu seharusnya kita tidak bisa Dipakai ya Kalau pun bisa Itu akan berakibat fatal Kalau misalkan Baterai yang kalian punya Yang kembung tadi itu Tiba-tiba Drop di atas Terus juga ada masukan sedikit Kenapa bisa kalian Baterai kalian itu kembung Tentunya itu karena Baterai kalian itu Biasanya sih Kebanyakan orang-orang Menyimpannya dalam kondisi penuh Dalam waktu yang lama Itu terlalu sering Kita simpen baterainya Dalam kondisi penuh Itu bisa Kuat baterai kita kembung Begitu sebaliknya Kalau misalkan Kita simpen baterai kita Dalam kondisi habis Dalam waktu yang lama Itu akan mengakibatkan Baterai kita kembung Nah Untuk Masalah pertanyaan ini Akan kita jawab Di video berikutnya Yang akan mempaskus baterai Itu akan kita jawab Detailnya untuk masalah baterai Tapi untuk disini Jawaban dari Mas Haki itu Kita tidak menyarankan Menggunakan baterai kembung Karena akan sangat berbahaya Terus Kapan batas tidak aman Baterai itu bisa digunakan Nah Untuk batas aman Baterai itu tidak bisa digunakan Adalah Saat Balance Ya kan Baterai kita kan Ada yang 4 sel Ada yang 3 sel gitu kan Kalau misalkan kita pakai Pentem 4 Itu 4 sel Kalau misalkan kita pakai Pentem 3 Itu 4 sel Kalau misalkan kita pakai Mavic Atau Spark Itu 3 sel Kapan kita bisa melihatnya Itu baterai itu Pasti bisa digunakan Atau tidak Kita perlu melihat Individual Sel baterai tersebut Jadi kita lihat Di layar monitor Drone kita Apakah sel itu Masih aman Atau tidak Biasanya toleransi Dari DJI Itu memberikan 0,2% Jadi Antara perbedaan Antara satu Baterai dan baterai Yang lain Itu 0,2 Begitu Kalau misalkan Ada perbedaan Individu Voltase disana Saya tidak merekomendasikan Itu digunakan Begitu Tapi kalau yang jelas Kalau sudah kembung Lebih baik jangan ya Kita lebih sayang drone Kita kan daripada baterai Oke lanjut pertanyaan Dari Mas Agus Vocation Apa ini ya Nggak tahu nyebutnya apa Oke ini Pertanyaan cukup bagus Dan cukup umum ya Menurut saya Bagi tips Cara menyimpan drone Yang baik selama di rumah Apakah disimpan Di tasnya aja Ya Ini pertanyaan yang bagus Ini karena akan Sangat berpengaruh Terhadap drone kalian Kalau misalkan Kalian menyimpannya Dalam kondisi lama Dimanakah penyimpanan drone Yang paling terbaik Itu tentunya Tergantung kondisi Di rumah kalian ya Tergantung di kondisi Tempat kalian menyimpannya Kalau misal drone Itu bisa rusak Biasanya kalau misalkan Kita simpan dalam Kondisi yang lembab Yang artinya Kalau misalkan kita Dalam kondisi yang lama Dia akan korosi di dalam Saat korosi Kita kasih Betraya itu bisa bikin Sort ringan pada drone kita Yang menyebabkan Board drone Atau komponen-komponen drone Itu rusak Jadi kalau kalian menyimpannya Itu gak apa-apa Dalam tas Asalkan satu syaratnya Tas kalian itu Tidak lembab Ya kalau misalkan Mau kepingin Lebih bagus lagi Mending ditaruh luar Taruh luar itu Karena apa Karena dia kan kena angin Ya kan Kena angin Kena panas Jadi dia gak gampang lembab Tapi kalau di dalam tas Itu cenderung Bikin lembab Meskipun rumah kita itu Gak lembab Gitu Tapi lebih baik lagi Kita simpan di tempat yang khusus Contohnya kita bikinkan Kita carikan dry box Atau kita simpan Pakai taper war yang gede itu Terus kita kasih lampu Itu lebih baik Bukan saja pada komponennya Tapi pada unit kameranya Juga bisa terjadi Jamur ya guys Semoga itu bisa menjawab Dari pertanyaan mas Agus Terus ada lagi Ya ada telepon masuk Sebentar saya mengangkat telepon ya Halo selamat malam rumah drone Iya mas Malam mas Ada yang bisa dibantu Oke baik Oke Oke Kita bantu cari Semuanya normal kok mas Laptop Karena akan Noten Oke ada satu solusi Siap Baik Terima kasih Selamat malam bapak Ya sama-sama bapak Berarti masih iklan ya Lanjut ke pertanyaannya mas Vizel Oke Pertanyaan dari mas Vizel adalah Jadi gini mas Saya tuh udah bosen dengan spark Pengen up ke Phantom 3 Belum dapet info harga Kalau belum dapet info harga Bisa lihat harganya Phantom 3 Di kias rumah drone Di kias rumah drone itu tempatnya kita jual drone bekas yang sangat berkualitas Dan tentunya ini yang paling penting Bergaransi Ya follow aja instagramnya Kias rumah drone disitu tempatnya drone-drone bekas Kalian juga kalau misalkan mau tukar tambah juga bisa Kalau menjual barang juga bisa Kelebihannya adalah kita bisa bergaransi Terus lanjut Berapa harganya Phantom 3 sama spark Kalau saya kira harga Phantom 3 dan spark itu hampir sama Jadi Phantom 3 itu sekitar 6 jutaan Kalau misalkan 6 juta-7 juta Kalau misalkan spark juga sama Sekitar 6 juta-7 juta Jadi sebenarnya gak ada perbedaan Cuman di perbedaan device-nya aja ya Atau drone-nya aja yang berbeda Kalau misalkan harganya itu hampir sama 11-12 lah Kalau misalkan mau pindah itu kalian Masnya bisa jadi dapet tombokan Atau bisa jadi kita yang menambah uangnya gitu Itu mas Fasil semoga bisa menjawab Oke kita langsung next ke pertanyaan berikutnya Dari mas Shafi Mas Shafi 00 009 Saras Pak saat jalan maju Apa tidak bisa lurus Min Oke gini Ini juga pertanyaan yang bagus dan juga umum Ini ada kemungkinan Jadi saya tanya dulu ini Dronenya waktu terbang lurus itu Dalam kondisi pendek atau tinggi Kalau misalkan pendek Drone seri Phantom pun seri Mavic pun Itu akan cenderung dia bergeser ke kanan kiri gitu Karena apa? Karena dia terkena turbulensi anginnya sendiri Atau terkena embusan angin sendiri Yang mengakibatkan drone kalian Tidak mampu terbang lurus Jadi kalau misalkan kalian terbangnya pendek Bukan sepak aja ya ini ya Phantom Terus seri Mavic Phantom 4 Phantom 3 Kalau misalkan kalian terbang pendek Terus drone kalian belok-belok gini Itu sangat wajar menurut saya Jadi ada masalah Tapi kalau misalkan di tinggi Terus kalian drone-nya geser-geser gini Itu mungkin ada masalah Dan masalahnya apa? Itu biasanya yang paling sering kita temui Itu adalah propeller Propeller yang habis dipakai crash Tapi tetap digunakan Apalagi ini kalau khusus pak ya Apalagi kalau khusus pak Kalau misalkan kita punya propeller yang jelek Yang sudah habis kena crash gitu Barat-barat gitu Kita tidak rekomendasikan untuk digunakan Karena akan mengganggu kondisi dia terbang Begitu Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Mas Afi Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Jackie Oke pertanyaannya bagi tips Mengatasi lag DJI GO 4 Terutama pas rekod video Padahal HP octa-core RAM 3GB Oke disini yang perlu kita garis bawahi Terutama pas rekod video Terus apa bedanya pada saat kita tidak merekod sama merekod Ya bawasannya Kalau misalkan kita merekod video Di handphone itu ada istilahnya Jets video Yaitu kita merekam di dua device Di drone merekam Di handphone kita merekam Nah pada waktu kita merekam di handphone Kalau misalkan file jets ini hidup Dia akan mengakibatkan Handphone kita akan bekerja lebih tinggi Daripada sebelumnya Karena dia mempunyai tugas baru Yaitu merekam video yang kirimkan dari drone Nah saran saya untuk Mas Jackie Mas Jackie ini Matikan file jets videonya Ini akan sangat membantu file lag kalian Jadi matikan aja file jetsnya Gimana cara matikannya Coba cari di menu titik atas Terus masuk ke menu paling bawah Scroll ke atas Nanti ada file jets disana Itu matikan aja Rekod file jets itu matikan Insya Allah HP Mas Jackie ini akan lancar ya Oh ya Ini juga terjadi pada iPhone 6 Yang sudah di update firmware Di iOS 11 Jadi kalau misalkan Kalian punya iPhone 6 Punya iOS 10 Itu jangan di update guys Kalau buat ngedrone Kalau misalkan di update Itu akan mengakibatkan Gambar kalian lag Terutama iPad mini 2 Itu iPad mini 2 itu sangat ngefek banget Kita punya dulu Punyanya rumah drone Kita punya 2 biji Semuanya kita upgrade ke iOS Dan akhirnya Gak bisa buat ngedrone lagi Karena lag Ya akhirnya kita jual Gitu guys Kalian mau tau HP yang recommended Buat ngedrone apa Nanti kita kasih tau Di video-video berikutnya Ini akan menjadi konten yang bagus Drone yang murah Dan lancar Gede Baterainya awet Apa itu Nanti kita jawab di video berikutnya Sekarang pertanyaannya dari Diarhanan Oke Di channel kita Di channel kita Di youtube kita Itu angin gunung Itu bener-bener karakteristiknya Membahayakan Berbeda dengan angin pantai Sekenceng-kencengnya angin pantai Kita pernah sampai baju itu Bener-bener berkibar Kayak gini ya Kayak bendera gitu Itu kita pakai pen tempat Masih sangat enak Dan juga pernah kita juga pakai mavic Itu masih sangat nyaman Kita menggunakannya Berbeda kalau pakai Di angin gunung Kita pernah sampai drone itu Bener-bener udah gak bisa move on Dan dia hover di tengah gitu Jadi kalau misalkan kita terbang Angin kenceng kayak gimana Kalau misalkan di pantai Saya gak ada masalah Tapi kalau di gunung Kita perlu melihat lagi Anginnya kayak gimana Karena Menurut saya Angin gunung itu Mempunyai banyak sekali karakteristik Tergantung kondisi tempatnya Dan dimana kita terbangnya Begitu Terutama kalau misalkan Kita terbang di atas perbukitan Itu akan sangat berbahaya guys Jadi kita harus bener-bener melihat Dimana dulu kita terbangnya Terus seperti apa Karakteristik anginnya Kalau misalkan itu ingin melihat Lebih detailnya Tentang pembahasan terbang angin Itu bisa lihat di video Yang sudah pernah kita buat Begitu Itu semoga bisa menjawab Pertanyaan ini Datang dari Mas Ros Yidul Ya kan Oke pertanyaannya Bang kenapa kok Gimbal Phantom 3 Standart saya sering goyang-goyang ya Plus gak bisa Naik turun Oke Ini menurut saya Pertanyaan ini Yang sering kita dapet Yang sekaligus Membuat kita bingung Ya guys ya Pertama Kenapa kita bisa bingung Bang kenapa kok Gimbal Phantom saya sering goyang Goyangnya itu seperti apa Goyang dumang Goyang itik Atau goyang gimana Maksudnya Goyangnya itu kayak gimana Shaky kecil Atau Vibrasi Atau Goyang yang keras Tapi jarang gitu Jadi Mas Ros Yidul Kita gak bisa jawab ini Karena kita Bener-bener gak tau Kondisi goyangnya seperti apa Mohon maaf Dan plus gak bisa naik turun Dan ini juga Kalau gak bisa naik turun Itu saya Mengansumsikan Mungkinan besar adalah Ada kerusakan Atau malfungsi Pada hardware Mas Ros Yidul Kalau misalkan Tidak keberatan Bisa dikirimkan Videonya melalui Whatsapp kita Nanti mungkin Kita bisa membantunya Begitu Mas Ros Yidul Oh iya Kalau pas respon Pas jam kerja ya guys Lanjut Syuvian 092 Oke Mimin jual drone bekas Tah Oh Jadi mas Syuvian Kita jual drone bekas Kita punya instagramnya sendiri Yang khusus buat jualan Yaitu Digios rumah drone Ya Lanjut Mas Muhammad Devisana Tips terbang in drone Indor Indron Indron Indono Pertanyaannya Tips terbang Drone di indoor Ya ini tuh Sebenarnya kita kalau bilang sulit Ya sulit Kalau bilang gampang Ya gampang Karena apa Kalau kita bilang sulit Itu kita terbang tanpa GPS Ya guys Kita bilang gampang Gampangnya kita terbang di indoor Kita sudah ada mempunyai teknologi VPS Ya Vision VPS Vision Positioning System Ya Gitu Kalau misalkan Kita terbang di indoor Kita itu kan tidak punya GPS Ya kan Dan Kita cuma mengandalkan VPS Nah VPS ini Kalau maksimal Itu antara 15 sampai 25 meter Kalau gak salah Itu kalau kita lebih tinggi Daripada itu Itu akan menggembetkan drone kita Akan bergerak Sendiri gitu Jadi ini sangat Berbahaya Nah kalau misalkan kita terbang indoor Ya kita harus siap-siap aja Drone kita geser ke kanan Atau ke kiri sendiri Atau bahkan maju-muntur Nah kalau Misalkan kita Drone kita ke kanan Kita tinggal Melawan ya Melawan arah dari drone kita Karena drone kita itu Gak ada GPS-nya guys Jadi dia bisa geser-geser sendiri Dan Cara mengatasinya Kita harus Mengontrol drone itu Secara manual Tanpa arah GPS Tentunya Ini sangat membahayakan Tapi kalau buat kalian Yang sudah sering Menggunakan drone Ini tidak lagi Membahayakan ya guys Jadi mungkin Ini Tergantung kita ya Tergantung kita Sudah terbiasa Atau tidak Begitu mas Muhammad Mungkin kalau misalkan Kapan-kapan kita bahas Khusus tentang VPS juga Khusus untuk terbang indoor Terus Bagaimana juga Kalau misalkan kita Terbang indoor Indoornya itu Ada sound atau tidak Itu juga kita harus tahu Terus indoornya itu Indoornya seperti apa Gedungnya banyak Medan magnet enggak Itu juga kita tahu Next Dari Mas Nono Nono Wars Ini bacanya gimana ini Cara mengatasi NFZ Ya No Fly Zone Jadi Ini kita tidak bisa Mengatasi ya guys Kalau kita punya Mau terbang drone Terus Lokasi kita itu Terkena No Fly Zone Ya terpaksa Kita tidak bisa terbang Karena itu sudah Peraturan pemerintah Dan Kalau misalkan kita terbang Di sana Memaksa Itu akan Sangat membahayakan Jadi kita tidak Rekomendasikan Untuk terbang di No Fly Zone Kecuali kita sudah Mempunyai izin Dari yang bersangkutan Nanti kita bisa request Ke DJI Untuk membukakan Kita diberikan Servi ticket Untuk terbang Di No Fly Zone Tapi di tempat Situ aja Dan itu ada Waktunya ya guys Misalkan 12 jam Atau 1 hari Atau 2 minggu Atau 1 bulan Itu tentunya Tergantung kebutuhan kita Dan tergantung Juga DJI Memberikan berapa lama Gitu Oke Dari Liana Asep Om P3S ku Pernah crash Tapi Masih bisa terbang Cuman kadang-kadang Gedek-gedek Gak halus Gimbal loyo Oke Ini sama Pertanyaannya Dari kayak Prosidul Kita tidak bisa menjawabnya Secara langsung Karena kita tidak tahu Kondisi Gedek-gedeknya ini Seperti apa Loyonya Seperti apa Kita gak tahu Di semua eksis Atau di beberapa eksis Gimbal loyunya Kita tidak memahami Jadi mungkin bisa Mengirimkan videonya Ke whatsapp kita Atau ke DM message-nya Instagram Biar kita bisa Bantu jawab Secara detailnya Begitu Oke Sudah semua Pertanyaan yang Kalian berikan Itu sudah kita jawab Semoga pertanyaan-pertanyaan Dari kita itu Memberikan kepuasan Bagi kalian Kita kan Kerjanya memuaskan Anda Dan kalau misalkan Kalian punya pertanyaan-pertanyaan Yang tentang drone Kalian bisa langsung Berikan komentar Di youtube kita Di youtube channel kita Atau Kalian bisa Ikut Q&A kita Itu setiap minggu Kita pasti ada Q&A Atau bisa kalian Tanya di DM Tapi lebih enak Kalian bisa langsung Whatsapp aja ke kita Itu nanti kita akan Follow up Gitu pertanganan-pertanganan kalian Oke Buat kalian yang Belum follow Instagram kita Di rumahdrone.id Kalau misalkan Kalian yang mau cari Drone bekas dan bergaransi Silahkan follow Instagram Kiosk rumah drone Dan juga buat kalian Yang mau jalan-jalan Tapi takut Dan belum punya Ada budget beli drone Kalian bisa Sewa drone Di rumah drone Arial Oke nantinya Kita akan buatkan video Tentang perawatan Baterai yang bagus bagaimana Dan baterai Yang layak dipakai itu Seperti apa Nantikan di video-video Berikutnya di rumah drone Oke jangan lupa Klik subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Biar kalian Tidak terlambat Untuk mendapatkan informasi Dari kita Segitu aja Salam satu langit Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya